Hai malam teman-teman selamat malam sedulur layangan sekarang saya berada di markas Aanpro Aanpro adalah youtuber juga yang mempunyai layangan naga dan sekarang dalam proses pembuatan layang-layang naga loh dan di malam kali ini Halo selamat malam mas Aan Oke ini numpang grebek Mas dan ini temen-temen dari masa Aanpro dan ini anaknya jadi juga ada youtuber Mas Aansaputra selamat malam Mas Halo selamat malam semuanya nih dari sini Mas apa ini Mas Hafiz nih Mas Hafiz dari siapa ini Mas Juli Mas Juli ini dalam proses apa Mas pembuatan apa ini aplikasi kepingan berdiameter berapa Mas ini berdiameter 25 ini modelnya aplikasi kayak kayak gini modelnya seperti apa ini contohnya ada Mas dipegang Mas kayak apa Mas nih modelnya seperti apa Waduh ini sangat lor bentuknya apa ini Red Bull Wobo banteng mau macan ini lor waduh kok ini ada yang belum Mas nah lo sama Sultara konek dinai bolong main silirnya mesnya sirkulasi udara Lur kata Mas Aanpro jangan lupa lor sahabat channel Mas Aanpro nih ya ini sudah di channel Mas Aanpro itu ada giveaway nya lor silahkan kunjungi di channelnya kalau Mas Aancaputra ada giveaway nya enggak ada Oh enggak ada besok ya Mas ya nih lor ini membutuhkan berapa lama Mas membuka enggak web model kayak gini idenya berapa lama idenya kalau idenya lupa idenya itu tiga hari idenya tiga hari prakteknya yang lama itu soalnya ini tenceng kuni lornya dan ceng kuni ini Hai pertama ini memotongin apa Mas ini proses kayak gini soalnya ini kayaknya sulit model kayak gini mesnya ini yang hitam-hitam Oh memotong ini pegang Master gua kayak gini lor memotongin lesnya ini disoldiri ya Mas ya ini Nick kainnya kain apa Mas yang dipakai parasit WP per meternya berapa kalau beli itu 11.000 11.000 per meter belinya dimana Mas nih nih Jalan Parantis di Jalan Parantis lor barang kali temen-temen mau beli nah itu di Jalan Parantis ada lor dan ini berapa warna Mas ada di kepingan ini ada tiga warna empat warna tiga warna putih kuning merah sama hitam 12344 ya Mas ya dasarnya hitam lor nih ini baru dapat berapa kepingan masih kayak gini sekitar 20 20 dan rencananya mau bikin berapa kepingan 85 85 85 meter atau 89 kepingan 85 keping dengan jarak roncuk berapa Mas rencananya berapa masnya berapa 40 40 jadi jaraknya berapa Masnya panjangnya besok panjangnya berarti sekitar 40 ada 40 meter 40 meter ada 40 meter ada 40 meter ada lor jadi aduh tenang disini jilik-jilik kayak besok saya ngunduh ya Mas habis sekarang lagi putar yang kecil Mas Adan 8 malem Mas Adan wah ini lor mau diprank mas Bagas pakai layangan Revo ya ini aplikasi warnanya aplikasi warnanya lor nih dan ini ada malnya juga ya lor ya ini mas An membantu ini kudu dilemei kaca ya Mas ya ya lebih rata lebih baik lah lebih rata lebih baik lor ini barangkali mas An ini menerima pesanan atau gimana Mas bisa menerima pesanan ya bisa lah oh bisa barangkali temen-temen temen-temen kalau mau pesen layangan naga di sini ya atau jasa ronc atau kepala-kepala bisa silahkan menghubungi Mas Aan nanti Mas Aan yang bisa dihubungi IG atau WA atau apa Mas WA saja Oh WA nomornya berapa Mas Aan 087 087 738 738 117 117 181 181 itu lor nanti barangkali temen-temen mau ngepoin WA-nya bisa ini mas Aan ini ya bisa tanya-tanya atau kunjungi di channel Mas Aan Pro itu bisa nanti komen di sana siapnya nanti masalah harga bersahabat ya Mas ya bersahabat sangat bersahabat sekali loh eh rogo ponco diwi lor tenang saja nanti dikepoin aja WA nya ada tiktoknya atau Mas itu ada tiktok tiktoknya apa Mano Aan Pro juga Aan Pro juga kalau IGnya juga Aan Pro Mas Aan 82 Mas Aan 82 lor IGnya silahkan follow wah ini lemnya membawa lem apa Mas ini? itu lem kuning Pak wah lem kuning saya kirain madu ya Mas ini Pak madu tawon lor hehehe seger seger mata-mata dan ini apa ini juga lem Mas ini? itu lem Pak cuman botolnya ya beda ini nggak pakai lem sejenis apa? lem G atau apa Mas? cuma lem kuning semua ya Mas ya? kalau untuk kain saya menggunakan lem kuning lebih kuat atau gimana Mas? ya lebih kuat terus cepat kering oh gitu lor ini ngomong-ngomong fibernya pakai ukuran berapa? ini fibernya 1,8 mili Pak 1,8 mili habis berapa kilo Mas kemarin? ini saya beli 1 kilo setengah Pak 1 kilo setengah cukup dengan kepingan 85 itu? ini nggak cukup Pak ini lebih banyak loh Pak cuman diameter 25 jadunya lebih banyak loh oh diameter 25 lor jadi cukup untuk 85 keping lor dan kalau kepingan ukuran segitu mas ya? ringan untuk terbang ya Mas ya? ya kalau untuk diameter kecil ya diusahakan kebannya ringan caranya kan penampangnya angin kan cuman kecil Pak jadi untuk teman-teman yang mau buat yang diameter kecil diusahakan bahannya seringan mungkin seringan mungkin jadi nanti naiknya mudah dan gampang mabur ya Mas ya? dan besok Mas nanti talinya ronceng membutuhkan tali apa Mas? satin atau kalau tali mati ini Pak nah ini talinya ini lor ini talinya gitu beli mahal nggak Mas? ini nggak mahal ini Pak harga pelajar? 40 ribu 40 ribu lor waduh lor sudah berapa meter ya? kok nggak ada tulisannya Pak? ada ya? ini di tempat beli kain itu ada Mas? di tempat beli kain ada ada lor tapi ini carinya beda tempat ini Pak oh beda tempat? beda tempat ini apa lebih komplek kalau beda tempat? ya saya belinya di spesialis itu Pak tali-tali lor Pak oh iya iya spesialis tali-tali kan banyak pilihan di sana jadi lebih komplek gitu ya? kalau menggunakan tali satin atau tali ronceng, dacor dan lain lain kan bisa buat referensi tempat yang spesial tali oke lor ini dalam proses kayak gini lor dan kepalanya Mas udah bikin apa Mas? belum Pak kepalanya belum bikin masih di angan-angan masih di angan itu yang di belakang itu kayak ada kepala itu miniknya apa Mas? woi lor kepala kepala setengah jadi woi kepala setengah jadi lor ini model apa ya lor ya? model kamu ini empret wah manuk empret lor manuk empretnya gede tenang lor hehehehe ini ngomong-ngomong yang temen ini udah lulus atau masih sekolah? masih sekolah masih sekolah kelas berapa? kelas 2 kelas 2 yang satunya? kelas 1 kalau Mas Hafiz? SMP wah itu lor pelajar udah pelajar SMP udah kreatif bikin layang-layang lor ini ngomong-ngomong biayanya habis berapa Mas? kalau bikin sendiri kayak gini? kalau bikin sendiri itu fibernya itu habis seratus lima puluhan seratus lima puluhan kainnya seratus lima puluh juga seratus lima puluh juga sama lem-lem tali itu yuk lima ratusan gak? wah lima ratusan itu cuma buat bahan doang Mas belum belum tenaga belum tenaga lor yang mahal itu karya seninnya lor nah jadi kalau bahan-bahannya itu ya sekitar segitu nanti tenaganya dan karya seninnya yang mahal itu lor pokoknya nanti kalau untuk aplikasi lebih rumit harganya lebih mahal nah gitu lor ada uang ada rupa ya Mas ya iya Pak lor lor ok leor sekian dulu grebek markas dari markas Aan Pro yang sedang bikin layang naga dan jangan lupa sakur channelnya lor agar lebih berkembang dan lebih maju lor siap terima kasih Pak Eko siap selamat malam semuanya terima kasih seluruh layangan salam satu langit salam satu langit yes selamat menikmati